Be Phenomenal Everyday Halo guys, video kali ini saya akan mulai dengan pembahasan terlebih dahulu tentang topik yang lagi hangat ya yaitu ancaman resesi di tahun 2023 Seperti teman-teman ketahui, sekarang ini cukup banyak media sosial atau platform-platform berita yang memberitakan bahwa tahun depan atau 2023 ini kemungkinan besar akan terjadinya resesi sehingga malah ada yang dikatakan itu dunia gelap gulita kemudian ada yang mengatakan kiamat segala macam sehingga cukup banyak orang-orang itu yang terkena secara psikologisnya ya panik menghadapi tahun depan Nah, saya juga sempat agak terkejut ya ketika ada seorang ibu-ibu itu yang menanyakan kepada saya tentang hal ini ya tentang hal makroekonomi ya Wah, biasanya padahal dia tidak bekerja di bidang keuangan tapi tiba-tiba menanyakan tentang wah, gimana ini kondisi ekonomi global tahun 2023 katanya akan lesu segala macam wah, sampai efeknya seperti itu dan memang bahkan di kalangan pengusaha pun mereka pun juga merasa ibaratnya itu sangat worry ya menghadapi tahun depan ini kalau teman-teman lihat pun di berita misalkan teman-teman search di Google 2023 itu yang muncul kebanyakan adalah berita-berita negatif contohnya ini ya hadapi resesi ekonomi 2023 skenario terburuk 2023 apakah Indonesia bisa selamat dan segala macam judul-judul lain yang sentimen negatif nah ini ya sepertiga dunia makin gelap wah, ini jadi hal-hal ini yang terkadang itu sebenarnya saya kurang-kurang suka ya dengan pemberitaan yang terlalu menghebohkan sentimen-sentimen negatif karena lebih banyak hal negatif yang didapatkan daripada hal positifnya nah kalau teman-teman masih ingat kejadian di tahun-tahun kemarin ya entah 2019, 2021, ataupun di tahun ini, 2022 kan sering pemberitaan bahwa market akan crash wah, 2020 pandemi market akan hancur ke 5.000 atau ke 4.000 2021 sama, oh market juga akan hancur bahkan di 2022 pun juga ada kan seperti beri pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu namun yang terpentingan sebenarnya bukan hal itu tapi adalah apa yang harus kita perhatikan ya atau langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan sambil kita terus mengamati kondisi yang terjadi saat ini gitu-tuh jadi sebenarnya kalau menurut saya yang nggak penting ya kita bicara bahwa wah, 2023 akan hancurlah suram, lesu, ekonomi, bahaya, bla 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 tapi apa yang harus kita lakukan nah, itu jauh lebih penting dan jauh lebih bermanfaat contohnya bagaimana? misalkan nih, kita tahu bahwa sekarang ini suku bunga kan terus mengalami peningkatannya dan kurs rupiah pun sedang tertekan ya sekarang sekitar berapa? 15.500an ya nah, tentu kita harus sangat berhati-hati kalau misalkan kita punya investasi di emiten-emiten yang mempunyai hutang dalam bentuk dolar nah, itu adalah salah satu hal dan kemudian kita pun dalam menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian jangan terlalu agresif masih defensif seperti yang saya katakan di video minggu lalu ya lebih baik kondisi sekarang ini kita defensif dalam investasi-investasi yang beresiko salah satunya juga di saham nah, mungkin teman-teman bisa ada pengurangan portfolio ataupun kalau memang mau masuk ya masuknya itu secara bertahap jangan langsung sekaligus agresif ya di kondisi saat ini kemudian, yang terpenting kalau secara pribadi itu adalah pengaturan cash flow tentu saja ya jadi pengaturan bagaimana income dan pengeluaran atau outcome ya itu harus kita bisa minus dengan baik kalau dulu misalkan dalam pengaturan kita ada punya budget untuk ya katakanlah budget untuk have fun atau untuk senang-senang itu cukup banyak nah sekarang mulai dikurangi ya dan kita bisa alihkan untuk dana cadangan sehingga kalau misalkan terjadi perlambatan ekonomi ada impact ke bisnis yang kita lakukan pengurangan income kita sudah siap menghadapinya jadi yang terpenting sih kalau untuk pribadi saya rasa itu di pengaturan cash flow ya jangan sampai kita tidak memikirkan tentang hal ini kalau memang cash flow-nya dirasa kurang besar untuk income-nya ya kita berfokus ke arah sana dulu jangan berfokus ke arah untuk investasi apalagi investasi yang agresif ya nah hal-hal seperti itu yang justru sebaiknya kita fokuskan ke arah sana bukan kita berfokus pada wah ini tahun depan bakal suram lah bakal resesi segala macam nah hal itu nanti ya biarkan kita lihat bagaimana kondisi yang akan terjadi di tahun 2023 nantinya oke sekarang akan saya mulai untuk pembahasan sahamnya indeks kita IISG ditutup di level 6814 atau minus 0,9% jadi menjelang closing indeks kita itu dibanding ya IISG dibanding dan selama satu minggu ini memang ada pelemahan nah ini sudah ibaratnya di minggu lalu pun sudah sedikit terprediksi ya bahwa indeks kita akan mengalami pelemahan didukung dengan outflow dari asing sebanyak 420 M di hari Jumat dan kalau selama satu minggu asing outflownya 1,1 triliun ya nah ini sudah cukup besar ya angka outflow dari asing dan harus agak hati-hati kalau misalkan asing terus keluar ya dari IISG nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh para pemain besar ini itu sangat reasonable jadi mereka mulai mengatur portfolio-nya untuk mengurangi ya di aset-aset investasi yang beresiko saham itu termasuk aset investasi yang beresiko ya mungkin mereka switching ke obligasi yang suku bunganya pun juga sedang naik atau bahkan investor-investor besar pun mereka sudah mulai masuk ke real business ya terutama real business yang berhubungan dengan consumer good dan kebutuhan dari corporate nah perusahaan-perusahaan pun dari beberapa teman yang saya kenal ya itu sekarang justru itu sedang gencar ya sedang melakukan gencar promosi jadi ibaratnya itu sudah mulai muter mereka sudah berani untuk mengeluarkan budget-budget promosinya kalau tahun-tahun sebelumnya itu tertahan ya nah sekarang ini mereka sudah mulai bergerak dan kondisi di dunia FNB pun kalau teman-teman lihat itu sudah saya boleh bilang itu sudah berangsur normal ya jadi saya beberapa kali bertemu orang atau keluar makan itu sudah rame-rame sekali kondisinya nah ISG kita lihat sudah terjebol ya MA200 ini yang saya warningkan di minggu lalu ya bahwa di minggu lalu saya sempat bilang hati-hati karena indeks kita akan mengejar MA200nya dan ternyata sesudah mengejar sudah tersentuh ini ya di tanggal 11 Oktober ini kan dia pas closingnya di MA200nya dia masih mengalami penurunan atau terjebol ya nah kondisi ini yang membuat bahwa view seminggu ke depan pun itu masih harus sangat defensif namun saya masih percaya bahwa akan adanya tetap window dressing ya di akhir tahun nantinya nah sekarang sama apa yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing yang pertama yang paling banyak dibeli adalah Bank Mandiri United Tractor Pegas BNI PT BA Bumi Gotu ya nah ini 400M 180 160 angkanya tidak terlalu besar dan yang paling banyak dijual oleh asing adalah BRI Astra Telkom BCA Tower nah ini juga full blue chip ya jadi asing sudah meredus portonya untuk porto-porto blue chip yang ada di market kita untuk harga sorry untuk harga patubara sudah ada di level di bawah 400 ya ada sedikit penurunan dan sekarang kita akan langsung masuk ke saham-sahamnya oh iya sebelum masuk ke sahamnya ini kan sekarang sudah masuk ke Q4 dan kita sudah bisa melihat bahwa ada beberapa emiten yang sudah merilis Q3 nya Q3 2022 ini contohnya adalah IS, ESA, dan INDX nah teman-teman bisa perhatikan ya nah saham IS dan ESA ini sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya walaupun hanya sementara akibat rilisnya laporan keuangan yang positif nah itu teman-teman yang harus hati-hati kalau misalkan teman-teman buy di saat laporan keuangannya keluar itu lebih baik malah untuk scalping saja bukan berarti oh ketika laporan keuangan keluar langsung di buy terus ditahan terus ya enggak karena itu biasanya dimanfaatkan oleh para para trader ya wah ini rilisnya bagus terus harganya tiba-tiba hari itu langsung naik banyak dan mereka malah take profit kecuali memang teman-teman niat dari awal untuk berinvestasi di saham tersebut ketika laporan keuangannya bagus malah teman-teman bisa tambah porsi itu enggak ada masalah tapi kalau untuk trading justru agak hati-hati ya jika teman-teman beli di saat hari keluar laporan keuangannya karena itu biasa dimanfaatkan untuk berjualan nah saham yang akan saya bahas yang pertama adalah saham Excel ya saham Excel ini adalah di sektor telekomunikasi dan kalau kondisi ibaratnya itu kondisi yang tidak menentu ada beberapa sektor yang tidak terlalu terkena imbasnya antara lain adalah consumer good telekomunikasi dan juga banking telekomunikasi ini sekarang ini sudah seperti kebutuhan primer ya jadi orang enggak bisa hidup tanpa gadget mereka lebih memilih enggak pergi keluar tapi bisa punya kuota ya untuk internetan nah saham-saham yang saya pilih kali ini itu adalah saham-saham yang dekat dengan area support karena kondisi market seperti ini tentu kita lebih baik memilih saham-saham itu yang sedang harganya ada di area support nah Excel sendiri ada di level 2380 dan supportnya sebenarnya dia ada di level 2250 kurang lebih di level segituannya jadi kalau kalau teman-teman suka dengan strategi buy on support nah teman-teman bisa masuk jika mendekati area supportnya secara bandermologi tidak terlalu tidak terlalu besar ya perubahannya antara yang akumulasi distribusi lebih banyak yang distribusi di AK 18,8M tapi juga ada yang beli di ZP 11,4 jadi tidak terlalu signifikan perubahannya untuk saham Excel terus next ada GGRM nah GGRM sendiri pun ini sudah cukup lama tidak terlalu kemana-mana ya harganya sesudah dia mengalami downtrend parah kemudian dia sideways di level 22 ribuan masih belum turun dan terakhir ini saya melihat bahwa ada berita-berita yang bahwa rokok-rokok ilegal itu mulai ditangkapi nah ini sudah mulai ada gembor-gembor berita rokok-rokok ilegal yang tidak memakai biaya cukai yang tidak tidak pakai pita cukai nah ini bisa menjadi sentimen positif untuk emiten-emiten yang ibaratnya berpainnya itu legal nah terus karena saya melihat bahwa gudang karam gudang karam sendiri itu dia cukup sideways dia sideways belum terjebol terus nah terus saya merasa pun gudang karam dengan harga yang 20 ribuan ini sebenarnya itu tergolong under value sangat tergolongnya masih under value sayangnya memang industri sedang terlekat namun saham-saham seperti ini juga menarik untuk kita koleksi secara bertahap karena kalau memang industrinya atau sektornya itu sudah pulih ya tentu dia akan kembali mengalami kenaikan dia sempat mengalami itu ya rugi ya di Q2 jadi dari Q1 kan dia Q1 nya kan mencetak lapas 1,76 triliun di Q2 nya malah tinggal 956 miliar artinya ada kerugian sekitar 50 M itu yang membuat harga saham gudang karamun ambles nah ini cuma teman-teman yang suka untuk long term stock bisa mempertimbangkan untuk saham ini terus next ada saham MPPA nah MPPA ini saham yang dihajar habis-habisan dari harga berapa 1000 lebih dulu diangka ini sempat menyentuh 1200 kemudian ada berita godo masuk kalau tidak saya di level 500 sampai 700 dan sekarang harganya tinggal 125 perak jadi ini sudah turunnya sangat akan juga mengalami technical rebound atau penguatan sementara nah disini saya menggaris adalah untuk level supportnya saya ambil di level psikologisnya 100 perlembar jadi sama seperti sebelumnya kalau suka dengan buy on support bisa mempertimbangkan untuk masuk di MPPA kalau sudah mendekati level support di area 100 perlembarnya nah secara volume transaksi dia tidak terlalu besar teman-teman bisa melihat ya satu minggu transaksi dia 1,7M top buyer dan top seller 4,9M jadi masih big distribusi masih ada potensi untuk dia kembali mengalami penurunan jadi makanya buying area saya masukkan di angka sekitar 100 terus next akan saya bahas sama apa lagi ya mungkin Indofood ya Indofood ini juga pernah saya bahas sama consumer good yang sedang tertekan harganya juga di bawah nah ini ya tapi belum menyentuh area supportnya di level 5.700an jadi saya juga masih menunggu ya untuk saham si Indofood oh ya sama di ini ada saham AISA AISA ini ternyata tidak berhasil ya saya kan memperkirakan kemarin akan di bawah menembus ya level psikologis 200 ternyata dia di minggu ini itu tidak sampai terjebol di level 200nya hanya sampai di 196 untuk minggu ini tertingginya highestnya dan dia sekarang masih bergerak secara sideways untuk saham AISA nah teman-teman juga harus perhatikan di level crucialnya adalah di MA200nya atau di level 166 bahaya sekali kalau sudah terjebol di bawah level tersebut dan yang terakhir oh ini bumi minggu lalu saya bahas itu adalah masuknya salim group nah salim memang terkenal dia bukan tipe yang menggoreng-goreng saham sebenarnya nah seperti contohnya sahamnya sendiri pun indofood ataupun ICBB juga valuasinya itu bukan valuasi yang over price bahkan price book value-nya hanya setengah atau 0,5 dan ketika berita itu keluar malah saham bumi ini dihajar mirip dengan kejadian RUPS yang tahun 2017 habis RUPS ini kan sudah deal ya sudah ketok palus tujuh untuk ini bentar saya coba seterskan saham bumi kok bumi benuh bumi disini nah ini ada di mana ya nah ini ringkasan atau inilah kita bisa melihat pemegang saham bumi menyetujui ini hamed non non hamed ya ini ya tanpa hak memesan efek terlebih dahulu 24 triliun yang masuk adalah grupnya Anonisalim atau grup dari Indofood jadi sudah resmi ya konversi OWK dengan nilai kurang lebih 24 triliun ini nah seingat saya kan harga konversinya itu ada di level 120 kan perlembar saham jadi teman-teman mungkin bisa ibaratnya kalau suka berspekulasi area level 120 itu baru kita bisa bilang menarik ya untuk kita masuk di saham bumi karena harga kita akan sama dengan harga konversi dari OWK nya nah kalau di kondisi sekarang ini yang masih sedang terombang ambing itu kita tidak bisa mempunyai patokan ya mau masuk di berapa kalau kondisi masih terombang ambing kecuali teman-teman bermainnya scalping scalping pendek namun resikonya juga sangat tinggi dan terakhir yang akan saya bahas adalah saham PBRX PBRX ini juga saya cukup bingung karena ternyata cukup banyak yang memperhatikan saham PBRX ini dimana dia bilang bahwa mau morek issue kalau saya tidak salah nah ini mau rack issue di harga 50 dengan rasio 250 berbanding 579 artinya lebih banyak saham baru yang diterbitkan daripada saham yang lama nah ini membuat hancur ya harga sahamnya dari 120an langsung dia bahkan ARB terus-terusan terakhir di hari Jumat kemarin di level 70an sempat mengalami technical rebound ke 93 highestnya ya tapi closingnya juga jelek di level 75 nah saya sendiri kalau melihat rack issue-nya dari PBRX itu saya kurang suka ya kurang prefer mengapa walaupun ini kan harganya kan rendah sekali 50 dapatnya banyak juga ini sahamnya 579 kan rasinya 250 berbanding 579 nah yang saya cermati juga ada manajemen dari PBRX itu yang sempat ya ibaratnya itu ada tersandung lah ya disangkut-sangkut pautkan dengan kasus yang kasus itulah ya asuransi mungkin yang teman-teman tahu ya asuransi plat merah nah jadi kalau ada GCK yang dipertanyakan itu dipertanyakan ya saya bilangnya itu lebih baik saya tidak tidak ambil resiko ya untuk mengikuti aksi korporasinya ya walaupun dikatakan itu juga menarik ya di harga 50 namun menurut pandangan saya tetap GCK itu nomor 1 karena kalau bisa sedih contohnya misalkan seperti Seril ya dimana kalau misalnya teman-teman lihat loh ini loh masih labah terus kan perusahaannya masih mencetak labah eh teman-teman harus ingat ya bahwa kondisi Seril ini kalau teman-teman perhatikan di tahun 2020 dan kebawah itu dia mencetak labahnya gila-gilaan tapi tiba-tiba dirubah sekian dirubah langsung ya seperti membalikkan lapak tangan langsung hancur ya di tahun 2021 ini minusnya gila-gilaan 2022 dan seterusnya artinya emiten yang kalau kita hanya melihat secara kuantitatif atau secara laporan keuangan tapi kita tidak perhatikan GCG-nya itu berbahaya atau resikonya sangat tinggi laporan keuangan ini bisa saja tiba-tiba terbalik nah contohnya seperti Seril ini oleh sebab itu walaupun banyak pihak yang suka dengan reksu PBRX saya tetap berpandangan bahwa kurang menarik ya karena ada menurut saya GCG-nya itu dipertanyakan nah itu untuk video kali ini cukup sekian ya guys semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya jadi teman-teman yang mungkin ada sempat mengalami galau ya menghadapi 2023 sudah jangan terlalu dibikirkan sekarang ya lebih baik kita bekerja sambil berdoa dan kita berfokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini oke guys cukup sekian untuk video kali ini semoga dapat berguna untuk teman-teman semua saya doakan semoga teman-teman sehat selalu semakin sukses dan cuat selalu see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati